Hai Assalamualaikum Halo nakama gimana kabarnya hari ini ketemu lagi sama saya Rukis ID di video Optc Global Indonesia malam ini suasananya cuacanya juga enak banget cozy banget romantis banget ada suara jangkrik juga kedengeran di sekitaran ini mungkin akan masuk ke video nanti ini kita lihat ya Oke kita akan bahas sekarang tentang medal ya di shop yang terbaru ada Medals di sini nih di tepon sini kita hanya banyak suguh tapi kita nggak akan bahas itu kita akan bahas medal ya jadi medal sekarang medal exchange ini sudah di refresh legendnya juga sudah baru-baru tetap dibagi sama seperti sebelumnya ada yang 400 ada yang 250 dan ada yang 150 nah sekarang kita akan bahas cocoknya buat new player ya terutama atau untuk semua player umumnya yang mana sih yang kita akan ambil Oke saya akan coba bahas satu persatu tarik napas dulu siapin makanan cemilan mungkin kopi dan sebagainya untuk kita santai-santai bahas ini Oke berangkat mulai dari yang koinnya 400 di sini ada Nami V2 Halo S alias SV2 ada bulet dan ada Syiraman seri Oke saya lihat kalau dilihat dari ini ya di sistemnya ya kayaknya Nami ini ada dua support dan dua untuk Captain ya yang saya sebutin yang support itu yang lebih cocok ke support ya yang ke satu itu ini Nami cocok ke support Nami V2 karena paling spesialnya yang paling bagus itu di spesialnya kedua juga ada Syiraman seri sebagai support itu juga bagus untuk sub ya untuk jadi crew sementara untuk bulet dan Ace ya ini cocoknya jadi Captain jadi saya lihat ini sistemnya ini ini dua Captain 2 sub untuk prioritas kalau teman-teman yang udah lumayan lama mainnya pasti udah ngumpulin banyak lah ini ya carnya lihat aja di boxnya yang mana yang paling dibutuhin di antara empat ini satu ya itu formulanya sesuaikan lu sama box kita mana yang nggak ada misal dari empat ini ada satu yang belum contoh misalkan ini kita belum punya bulet sementara koinnya koin medalinya sudah 400 ya ambil aja bulet jangan ragu-ragu lagi kalau saya pribadi dia 400 ini nggak akan ada yang diambil karena masing-masing sudah punya dua ini punya dua yang plus dan anevo ini juga punya dua kalau es belum baru satu dan Nami juga baru ada satu jadi ini saya akan skip yang di 400 eh tetapi untuk sarannya ya kalau yang new player saya sarannya gini yang pertama itu Captain tim ya Captain itu bullet cocok banget untuk dijadiin Captain sesuai ability-nya sesuai ability-nya terus kalau misalkan si S ini sebetulnya combo yang terbaik untuk bulet karena dia bisa busetek 2,5 kali buletnya sendiri dia bisa bus crew yang strange alias merah ya terus eh biru ya betul merah biru sama ungu jadi ini bisa satu sama lain bisa saling bantu dan komputer baiknya adalah ini bullet terus ini si eh Halo Ace Halloween Ace karena tagnya bus 2,5 kali plus satu lagi itu adalah snackman snackman itu yang V1 yang versi ke-1 karena dia bisa bus slot dan juga chain multiplier 0,7 kali kalau nggak salah jadi itu combo terbaik trio combo terbaik jadi kalau belum punya prioritasin dulu deh untuk si bullet atau Halloween Ace cuman memang karena belakangan ini sudah banyak super type yang bergentayangan nih terutama eh kuat super type itu yang paling utama banget satu snackman V2 dua black bear V2 yang ketiga itu si eh katakuri Fitri dan eh sabo ya sabo Fitri oh iya betul ya Fitri ya oh sabo tuh V4 kali ya pokoknya super type sabo deh yang merah ya jadi karena ada mereka si bullet ini bisa tergantikan lah artinya bukan bukan ditersisikan ya tapi kalau kita nggak punya bullet pun nggak apa-apa karena ada yang tadi itu ada yang super type sama-sama merah juga bisa atau malah gabung pun nggak apa-apa sementara untuk si Halo Ace sendiri lebih banyak dipakai saat ini karena dia bisa masuk dimana aja di timnya si Luffy bisa timnya blackbeard apalagi terus sama tambahin katakuri wah semakin bumbum kalaupun sama sabo ya bisa juga gitu jadi saya lihat lebih banyak tapi dipakai ya jadi sub bisa jadi Captain juga bisa lalu supportnya ya supportnya ini kalau ditaruh di si Luffy atau sabo dia akan bisa kurangi bin tiga turn jadi itu komplit banget kayaknya Halloween S ini jadi saran saya kalau prioritasnya sih ya urutan pertama itu Halloween Ace yang kedua itu bullet ya barulah selanjutnya Shira Manseri yang terakhir adalah Nami Nami ini conditional boost attack jadi dia bisa hilangin def enemy ngebuff enemy ya udah gitu bisa boost attack nya dua kali untuk ke enemy tersebut plus ngeheal sementara si Shira Manseri ini kenapa di urutan ketiga bukan urutan keempat karena dia dipakai di semua tim apalagi tim-tim yang untuk main long run ya dan hard content contohnya kayak garb challenge itu kalau enggak punya Nami enggak masalah tapi kalau enggak punya siraman seri biasanya kelabakan kita ya jadi eh memang siraman seri ini adalah support terbaik dibanding Nami ya jadi dua tuh dua Captain dua sub Oke urutannya ya Halloween Ace terus ini bullet setelah bullet baru siraman seri dan Nami Oke jadi kalau punya 400 itu aja selanjutnya kita ke tahap berikutnya ini adalah 250 ya di koin 250 ini ada dua yang termasuk baru satu super sub dan satu yang bisa jadi Captain tapi saya enggak lihat banyak di mainin sih ya satu Zoro Zoro ini cocok buat Slasher tapi dia kalau bisa harus ada Captainnya Mihawk sementara Slasher ini agak kurang dimainin ya karena pertama kalah sama Slasher yang lebih bagus yaitu Luffy low jauh kemana-mana yang kedua juga kondisional sih dia INT kalau nggak salah harus INT aja apa Slasher aja gitu Iya soketnya Oh iya harus ada Mihawk itu sementara Mihawk yang lebih baik adalah ada Mihawk dan Verona itu jadi kayaknya kurang-kurang worth it kalau untuk Zoro ya terus selanjutnya sini Barka Barka Barto Cavendish nah ini Barsa ini mirip ini sama siraman seri ini dia the best support salah satu the best support top tire pokoknya the best support karena dia bisa kurangi damage sebanyak 20% terus dia bisa ngapain lagi ya lupa saat switchnya itu switchnya penting sama seperti siraman seri switchnya penting untuk dipakai di long run seperti Garp Challenge terus training forest dan sebagainya Oke jadi cocoklah itu terus selanjutnya katakuri V1 katakuri V1 ini udah jarang kepake kayaknya jarang kepake tapi kalau memang mau dikumpulin ya enggak masalah sih tapi prioritasnya janganlah dulu karena meskipun nanti ada Super Evo Super Evolve nya ini jadi INT ya jadi INT jadi ungu dan jadi 6 plus dia jarang-jarang lah di tempat-tempat tertentu apalagi sekarang sudah ada katakuri V3 ya ada katakuri V3 yang sudah super OP banget setelah dibanding katakuri V1 ini itulah kenapa saya biasanya saranin ke new player jangan gerabak gerbuk rasa gerusuh untuk Super Evo enggak ngaruh Oke enggak terlalu ngaruh itu buat new player ya lihat aja disini Batok Cavendish enggak ada Super Evo ini Halloween es enggak Super Evo atau jangan ngomongin ini deh yang terbaru itu eh statement V2 dan sebagainya itu yang super super type itu ada yang nggak Super Evo nya 6 plus nya enggak ada kan tapi kenapa mereka bisa kuat banget intinya main game ini bukan dari harus Super Evo jadi kalau dari yang banyak ini 6 plus nya katakuri ya akan jauh kalah sama si 6 star nya si Halloween es itulah kenapa Halloween es 400 katakuri yang bisa 6 plus cuma 2,5 ya dari situ lihat Oke next sabu sabu dex alias sabu Fitri karena satu yang ke satu tulusi eh satu itu sabu biasa yang warna kuning yang kedua tulusi warna merah di ada di shop sebelumnya ini yang ketiga sabu dex sabu ini cocok untuk chen chen locker chen locker sebanyak 3 kali dan boost orbs kalau nggak salah dex ini dulu kepake banget kemalah kalau saya bilang ya dan temen-temen yang sering main ranking ini sabu ini termasuk karakter cheat karena dia menang terus di tiap ranking tiap kita main ranking harus ada sabu karena dia bisa double ya pertama boost orbs kedua chen multiplier eh chen lock sebanyak 3 kali jadi damage nya gede-gede banget gila-gilaan cuman itu di masa waktu itu ya rankingnya waktu itu kalau sekarang sudah kelibas jauh banget sama si blackberry itu yang yang warna ungu jadi untuk urutannya di yang 250 ini mana sih yang mau diambil saya pribadi nggak akan ambil satupun ya ini saya pribadi loh saya akan nggak akan nggak akan ngambil satupun diantara ini selain karena sudah punya semua 123 ini punya tapi Zoro belum punya tapi saya nggak akan ambil karena tidak prioritasnya bukan prioritas lah untuk dua setengah ini oke nah kita akan lanjutin Kenapa sih nggak ngambil yang itu ya karena medalnya terbatas jadikan kita harus apa istilahnya simpulin dari semua dari 400 dari dua setengah sama 150 sekarang kita berangkat dulu kesini jadi jangan marah Oke penjelasannya belum selesai sekarang yang terakhir di 150 ini ini ada empat karakter dua yang sangat sangat super potensial ya Oh satu super potensial yaitu blackberry V1 kalau untuk investasi cocok bagus karena kedepan akan ada 6 plus nya dan 6 plus nya setelah di LB plus di limit break plus itu super OP tapi nanti itu ya itu di JP jadi kalau misalkan emang yang lainnya sudah pada punya ambil ini blackberry untuk investasi yang dua ini abaikan aja ini sama ini abaikan lah nggak usah dibahas kayaknya kalau Mihawk ini mirip-mirip sama si Dovv2 jadi dia akumulasiin damage untuk hajar damage terakhir sama seperti katakuri V2 juga yang PSG yang kuning yang di-shop sebelumnya tapi katakuri V2 lebih OP daripada Mihawk V1 ini dan harus di Super Evo dulu baru bisa gede damage nya tapi nggak terlalu ngaruh dan jarang dipakai hanya tertentu aja ini apa lagi ini affinity dua kali waktu zamannya waktu keluar Super Evo nya 6 plus nya si bu Hancock ini sangat luar biasa bagus untuk pre-spirit ya terutama untuk Luffy Sengpen V1 karena dia affinity dua kali tapi sekarang affinity udah banyak yang dua kali kok bahkan kayaknya RR atau mungkin raid aja sudah ada yang dua kali contohnya red sabo atau si raid siapa luci kalau nggak salah suci juga dua kali color affinity nya jadi nggak 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 worth it lah ya Nah yang terakhir ini nih ini dia yang sepertinya berevolusi sepanjang zaman makin banyak makin lama makin karakter kita numpuk di box makin bagus dia ini dia King Buggy spesialnya nih kita akan ambil nanti tanpa mikir panjang ini akan saya ambil karena saya belum punya kenapa sih King Buggy ini paling worth it ya diantara yang 150 yang urutan pertama itu King Buggy sangat-sangat bagus yang kedua sih Black Bear untuk investasi tetap yang utama itu bagi kenapa karena satu bagi itu bisa drop double ya dan tuh garantin satu-satunya car sampai saat ini di OPTC yang bisa double drop adalah bagi oke ada bagi yang lainnya tapi dia hanya eh apa istilahnya tidak absolut ya tidak garantin hanya sekian persen baru drop tapi kalau ini pasti double yang kesatu itu yang kedua meskipun kelemahannya besar yaitu dia hanya bisa maksimal yang ininya 30 ya costnya 30 tapi dia seiring waktu semakin hebatnya contohnya sekarang ini kalau dulu itu untuk pakai bagi ini kita eh harus misalkan punya ini ya si ini si Ace Ace nya harus punya anevo nah ini lanjutannya nih kita akan lanjutannya lanjutannya kasihnya ke bagi itu kalau tadinya itu harus punya legend yang anevo supaya kita bisa jalan dibagi sekarang ini sudah banyak car yang RR sendiri ya R yang kosnya cuma 30 ataupun kolisium yang bisa main dibagi kayak misalkan sih eh contohnya X-Drake ya X-Drake kan bisa boost attack eh boost slot dua kali lipat dan itu bisa masuk dibagi ya jadi intinya bagi itu kosnya maksimal 30 makanya dia nggak bisa main legend yang disudah di Super Evo nah ini hubungannya sama kenapa di grup selalu dibilang kalau punya dupes atau duplikat harus diapain sih jangan dibuang satu Super Evo kalau ada Super Evo nya dua di Evo yang ketiga dibiarin anevo kenapa anevo selain untuk ranking dan sebagainya nah salah satunya ya untuk ini supaya bisa masuk ke timnya King Buggy nah emang bakal se-op apa sih hmm nanti kita akan lanjutkan di video selanjutnya khusus itu eh showcase atau apa nam penjabaran yang benar-benar detail yang panjang lebar tentang King Buggy tapi untuk pembukaan ya silahkan cek di video saya ya ini di bawah ini di link bawah ini banyak tim-tim yang sudah kita klirkan di akun lama tuh pakai King Buggy Colosseum Underground ada juga raid dan sebagainya pakai King Buggy tuh itu untuk awal lain dan bagaimana cara mainnya nanti akan saya jelasin di video selanjutnya jadi silahkan lihat-lihat dulu bagaimana hebatnya King Buggy dengan tim yang tepat bisa kalahin apa dan dia bisa menghemat waktu untuk main oke ya untuk saat ini jadinya prioritasnya adalah jika punya 400 maka silahkan ambil Halloween Ace atau bullet oke jika punya 250 abaikan salah satu aja nggak usah itu kalau 250 lebih baik ambil King Buggy dan seperti saya bilang tadi saya pun akan ngambil ini jadi kita ambil saja ya itu dia sesumbarnya King Buggy the world will be mine kalau bagi ini serius dia bisa-bisa bisa hancurin Marineford itu katanya dia dan memang betul sih dengan kru yang tepat dia akan bisa sangat OP oke ini nih ini 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 ya ini contohnya tuk-tuk blackbird ya nggak usah blackbird eh mana lagi ini 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 sih ramah syuris ya WS nggak ada Slot ya Ini kali Oh ini ada Tuh itu aja udah jadi Lumayan Ini untuk awalan Sampai ketemu di video selanjutnya Saya Rukis ID pamit dulu Karena saya mau beliin Apa Beliin school Beliin school Dan upgrade buat King Buggy Oke nanti kita lanjutkan Kita record yang selanjutnya di showcase King Buggy nya Eh satu lagi Biar gak ketinggalan ya Loh kok biasanya ngasih tau Supaya jangan beli school Tapi kenapa sekarang ngasih tau school Harus dibeli Karena begini Seperti saya bilang tadi Jadi bukan gak boleh Beli school itu bukan gak boleh Cuman syaratnya Satu adalah minimal kita punya tiga Nih saya ada yang punya tiga Contohnya nih si Ace ini Nih Saya punya tiga nih Empat malah Lace Luffy Ace Ini satu yang sudah di Evo Nanti akan jadi super Evo Dua ini yang di Evo biasa Ini yang Un Evo Tuh tiga kan Saya malah sekarang punya empat Yang keempat ini boleh dijual Gak masalah Seperti ini Dua Tuk 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 Ya Yang gak boleh itu Baru punya satu atau punya dua Sudah main jual Buat apa coba Paling beli kepiting nanti Kalau punya banyak ini Kalau punya banyak ini Ya gak apa Beli school Aneh Mana schoolnya Ada gak disini school School Oh school I need school Mana Kok gak ada Oh ada Ini dia Schoolnya 10 ribu Kurang seribu Sudah Jual yang main lagi Banyak bener Banyak bener Ini jangan Jangan Baru punya dua Jangan 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 Ya udah nanti kita pikirkan dulu deh Oke Kita ketemu di video selanjutnya Saya Rokis Aidi pamit dulu Wassalamualaikum Sampai jumpa